Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab terakhir dalam kitab suci orang Kristen, yaitu Kitab Wahyu. Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anakmu. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan ini, Allah yang menjaga memelihara kami, sehingga kami tetap hidup sampai detik ini. Kini melalui kesempatan ini kami anak-anakmu, mau belajar dari firmanmu. Ya Rauh Kudus, tonton kami dengan kuasamu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firmanmu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut kewartan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jumat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari syurga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takta itu berkata, Lihatlah kema'alada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmannya lagi kepada aku, Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akanku berminum, dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi alanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka. Di dalam lautan yang menyala-nyala, oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat kitab wahyu disebut, apa yang ada dalam pikiran kita? Teman saya, pernah bercerita kepada saya bahwa, dia tidak suka membaca kitab wahyu. Mengapa? Sebab baginya kitab ini sangat menakutkan. Gambaran-gambaran yang dimunculkan dalam kitab ini, sangat menakutkan. Ada naga, naga itu kan ular tua. Ada naga yang mengejar perempuan. Itu digambarkan dalam kitab wahyu. Ada binatang yang muncul dari dalam bumi, yang menyerupai macan tutul, bertanduk sepuluh, berkepala tujuh. Nah ini kan merangsang imajinasi kita. Bertanduk sepuluh, berkepala tujuh. Kalau kita jumpa dengan binatang itu, kita pasti ketakutan. Belum lagi kita membaca ada binatang yang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, dan berbicara seperti seekor naga. Nah gambaran-gambaran yang seperti ini, membuat sebagian orang, tidak suka membaca kitab wahyu, bagi mereka ini adalah kitab yang menakutkan. Sedara sekalian, pemahaman yang seperti ini harus kita jernihkan. Yang menulis kitab wahyu adalah Rasul Yohanes. Rasul yang terkenal dengan pokok bahasan tentang cinta kasih. Rasul Yohanes tidak mungkin menulis kitab ini untuk menakuti jemaat. Lalu pertanyaan bagi kita, gambaran-gambaran yang dimunculkan dalam kitab wahyu itu, itu apa? Kalau itu tidak menakutkan, lalu mengapa gambarannya seperti itu? Itu kan menakutkan. Saudara, kita harus tahu sejarah, kapan kitab wahyu ini ditulis. Kitab wahyu ini ditulis di akhir pemerintahan, Kaisar Domitianus. Kaisar ini sangat kejam, menuntut penyembahan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Dan orang yang tidak menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah, mereka akan dihukum, dan dimasukkan ke dalam penjara, atau dipaksa berkelahi dengan binatang singa. Nah, ini adalah hukuman yang sangat mengerikan. Karena itu, saudara sekalian, agar tulisan ini tidak jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi, dibawah kepemimpinan Domitianus, maka Rasul Yohanes menggunakan simbol-simbol yang sudah dipahami oleh cemaat. Naga misalnya. Cemaat sudah tahu. Mereka ingat kisah di Taman Firdaus, di Taman Eden. Mereka ingat di sana ada ular tua. Nah, itu disebut oleh Yohanes dengan naga. Ini menggambarkan tentang iblis. Jadi, naga adalah simbol untuk iblis. Sementara binatang yang muncul dari dalam bumi, itu menggambarkan tentang nabi-nabi palsu. Jadi, digambarkan sedemikian rupa sebagai sesuatu yang mengerikan. Binatang yang muncul dari laut, ini menggambarkan tentang kekuasaan pemerintah Romawi kala itu, yang suka mengejar-ngejar orang Kristen dan menganiaya mereka. Nah, jadi kitab pahyuh ini sesungguhnya bukan untuk menakuti kitab ini ditulis. Bukan. Kitab pahyuh ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat. Untuk menghibur jemaat. Untuk membawa sukacita dalam kehidupan berjemaat. Nah, karena itu, kalau kita mau belajar kitab pahyuh, kita harus paham bahwa kitab ini adalah kitab Nubuat. Kitab ini adalah kitab apokaliptik. Kitab yang berbicara tentang akhir saman. Dan, kitab ini memberikan penguatan iman bagi orang-orang yang sedang teraniaya di saman itu, yang sedang bertekun mempertahankan imannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kitab pahyuh ternyata adalah kitab yang syarat dengan motivasi iman agar orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak beralih dari keyakinan imannya itu. Sekarang mari kita lihat ad 1. Dari ad 1, kita membaca bahwa Yohanes mendapat penglihatan. Kala itu Yohanes berada di pulau Patmos. Di sini, Yohanes menggambarkan bahwa langit dan bumi yang pertama, langit dan bumi yang kita diami saat ini, itu akan berlalu. Dan disebutkannya juga di sini, laut juga akan berlalu. Mengapa laut disebutkan di sini? Karena laut adalah simbol kegelisahan, simbol pemisah, simbol penyebab kehancuran. Masih ingat kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Orang Mesir mati di Laut Tiberau. Jadi laut adalah simbol kehancuran, laut adalah simbol kegelisahan, laut adalah simbol dosa, kematian, dan kuasa yang menentang Allah. Nah, semuanya itu akan berlalu ketika langit dan bumi yang baru dinyatakan oleh Tuhan. Nah, kemudian, dalam ayat yang kedua, di sini kita membaca, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Saya harap kita memperhatikan ini baik-baik. Pemahaman tentang Yerusalem yang baru, ternyata Yerusalem yang baru itu, itu adalah bagian dari sorga. Karena disebutkan di sini, Yerusalem yang baru itu, turun dari sorga, dari Allah. Jadi Yerusalem yang baru adalah, rumah abadi orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kristus telah menyediakan mereka, Yerusalem yang baru. Karena itu berbahagialah, jika kita selama kita hidup di dunia ini, kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, dan taat sepenuh hati kepada Yesus. Karena dia telah menyediakan Yerusalem yang baru. Itulah sebabnya, setiap ada duka, ada saja ungkapan, dari orang-orang yang mengatakan, sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Pertanyaannya, jika yang mengucapkan ini, adalah orang yang malas bersekutu, yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, apakah mereka akan berjumpa, dengan orang-orang yang memasuki Yerusalem yang baru? Tidak mungkin. Karena Yerusalem yang baru, itu hanya disediakan, bagi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh, kepada Yesus. Karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, mari kita membangun kehidupan yang beriman kepada Yesus. Kalau ada tantangan, ada pergemulan, jangan sekali-kali melepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Mengapa digunakan istilah Yerusalem yang baru? Karena Yerusalem dahulu adalah kota Daud, ibu kota dan pusat keagamaan. Dalam Masmur 46 ayat 5, Yerusalem disebut kota Allah. Yesaya 52 ayat 1 menyebut, ini adalah kota suci. Nah, orang Israel punya keyakinan, Mesias bertakta di Yerusalem. Karena itu, saudara sekalian, sangat menarik jika kita mengikuti sejarah kota ini. Di kota inilah, Rokudus mendirikan gerejanya. Jadi, sebutan Yerusalem baru sesungguhnya adalah sebutan yang diberikan untuk mengatakan bahwa kota Yerusalem, yang disebut kota Allah itu, akan dipulihkan, akan disucikan, dan akan diberikan kemuliaan, di mana Allah sendirilah yang akan turun bertakta di atas kota itu. Jadi, kota Yerusalem adalah taman firdaus yang dipulihkan oleh Allah. Allah sendirilah yang akan menggembalakan umatnya. Hal ini jelas dalam ayat 3 bacaan kita. Lalu, aku mendengar suara yang nyaring dari taktik itu berkata, Lihatlah, kema Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini adalah gambaran yang sungguh indah. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dia ada bersama-sama dengan umatnya. Dia berada di tengah-tengah mereka. Ini menegaskan bahwa Allah itu benar-benar Immanuel. Allah berserta kita. Kita menjadi umatnya. Ini menegaskan tentang perjanjian antara Allah dan manusia. Semua orang yang percaya kepadanya menjadi umat pilihannya. Kemudian coba kita lihat ayat 4. Ayat 4 ini menarik saudara sekalian. Di ayat 4 ini kita akan melihat bagaimana kehidupan di Yerusalem yang baru ternyata di sana tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi maut. Karena kita telah mengenakan tubuh seperti yang dikenakan oleh Yesus. Tubuh yang telah dimuliakan. Tubuh yang telah dibaharui. Tidak ada lagi perkabungan. Sebab tidak ada yang mati di sana. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita. Karena Tuhan dekat dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ini adalah kehidupan yang penuh dengan suka cita. Damai sejahtera. Kemudian dalam ayat yang kelima kita melihat di sana. Ia yang duduk di atas takta itu berkata lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi sesuatu yang baru itu yang mengadakannya adalah Allah. Allah sendiri yang mengadakannya. Langit dan bumi yang baru Allah sendiri yang mengadakannya. Yerusalem yang baru Allah sendiri yang mengadakannya. Kemudian Allah bersabda tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini menunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan tidak salah. Apa yang Tuhan katakan itu benar-benar akan diatipati dan itu benar adanya. Kemudian dalam ayat yang ke-6 di sini kita membaca ucapan atau sabda dari Yesus Kristus. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus menyebut dirinya di sini Alpha dan Omega. Alpha dan Omega adalah abjad dalam bahasa Yunani. Abjad yang pertama adalah Alpha dan abjad yang terakhir adalah Omega. Dengan mengatakan dirinya adalah Alpha dan Omega Yesus memenegaskan bahwa sebelum alam semesta diciptakan dia sudah ada dan di akhir sejarah dunia dia tetap ada. Jadi Yesus sesungguhnya adalah Allah yang berkuasa di atas sejarah hidup manusia. Lalu dia memberikan jeminan di sini orang yang haus akan kuberminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ada dua hal yang mendasar di sini. Yang pertama dia memberikan air minum itu dengan cuma-cuma tidak membayar. Jadi ini adalah kasih karunianya semata. Kemudian yang kedua di sana ada mata air kehidupan. Di Yerusalem yang baru ada mata air kehidupan dan yang memberikannya adalah Yesus. Nah apakah semua orang akan memasuki Yerusalem yang baru? Apakah orang-orang yang hidup di planet bumi ini semuanya akan memasuki Yerusalem yang baru? Ayat yang ketujuh bacaan kita saat ini menegaskan yang layak atau yang pantas memasuki Yerusalem yang baru hanyalah mereka yang menang. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi alanya dan ia akan menjadi anakku. Yang menang menang dalam hal apa? Menang dalam hal mempertahankan keyakinan imannya sampai akhir hidupnya bahwa Yesus adalah Yerusalem dunia. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yerusalematnya. Menang mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan sekalipun dia mengalami aniaya. Jadi ini adalah berita sukacita. Wahyu itu berita sukacita saudara sekalian. Jadi jemaat ketika membaca ini mereka membaca barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Mereka bersukacita. Mengapa? Sekalipun mereka menderita sekalipun mereka dicambuk sekalipun mereka disiksa sekalipun mereka dipaksa berkelahi dengan singa tapi mereka menghadapinya dengan sukacita. Mengapa? Sebab kalau mereka menang mempertahankan keyakinan iman sekalipun nyawa taruhannya. Mereka akan mengalami mereka akan mendiami Yerusalem yang baru. Itulah sesungguhnya berita sukacita yang kita temukan di sini. Sedangkan orang-orang yang penakut orang-orang yang melepaskan keyakinan imannya lalu kompromi dengan Domitianus menyembah Domitianus sebagai Tuhan dan Allah menyembah Kaisar sebagai Tuhan dan Allah mereka tidak akan memasuki Yerusalem yang baru. Dalam ayat 8 bacaan kita disebutkan yang tidak memasuki Yerusalem yang baru adalah orang-orang penakut yang tidak percaya orang-orang keji orang-orang pembunuh orang-orang sundal tukang-tukang sihir penyembah penyembah berhala dan semua pendusta. Lalu di mana tempat bagi mereka ini? Ayat 8 menyebutkan tempat mereka adalah di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang inilah kematian yang kedua. Jadi yang mengalami kematian yang kedua hanyalah mereka yang disebutkan dalam ayat 8 ini sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yerusalem mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua mereka tidak akan mengalami neraka tapi mereka langsung tinggal di Yerusalem yang baru. Nah dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini jelas sebagai kita bahwa dunia yang sedang dihadapi oleh Jumat adalah dunia yang jahat dunia yang menuntut penyembahan kepada Kaisar di dunia yang baru tekanan-tekanan yang dialami oleh Jemaat tidak akan ada lagi air mata yang dialami oleh Jemaat tidak akan ada lagi di Yerusalem yang baru yang ada adalah sukacita yang ada adalah damai sejahtera karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus bertakta berkuasa memerintah atas umatnya Nah Allah membuat segala sesuatu jadi baru dan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu Allah sendirilah yang bertakta berkuasa dan dia tinggal bersama-sama dengan umat jadi umat ibarat anak-anak yang diasu yang digemelakan langsung oleh Allah Nah saudara sekalian dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini apa pelajaran penting bagi kita saya mencatat empat hal yang pertama Yerusalem baru itu di surga kemudian dia turun ke bumi dan Allah memerintah di dalamnya jadi Yerusalem baru itu adalah karunia Allah anugerah Allah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang kedua di Yerusalem baru kita mengenakan tubuh yang baru tubuh yang tidak binasa tidak ada perkebungan di sana kita mengenakan tubuh seperti tubuh yang dikenakan oleh Kristus ketika dia bangkit dari kematiannya yang ketiga Yerusalem baru hanya dikaruniakan daripada mereka yang mempertahankan keyakinan imannya sampai akhir hidupnya yang keempat kita diingatkan jangan takut berimankan Kristus apapun risikonya tetaplah beriman kepada Kristus sebab orang yang berimankan Kristus dia akan mendiami Yerusalem yang baru dimana Allah bertakta di sana dia berkuasa dia menggembalakan kita dan kita menjadi umat kepunyaannya demikianlah kebenaran firman saat ini kiranya Allah sumber hikmat mengerniakan hikmat itu kepada kita sehingga kita benar-benar dapat memahami kebenaran firman dengan baik dan benar dan melaksanakan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita Tuhan memberkati kita Amin